ketemu lagi di kuliah mengulangan sinar digital kita masuk ke sub-chapter masih di chapter 6 ya sub-chapter application signal enhancement and filtering ini sub-bug terakhir dari chapter 6 jadi kita lihat disini bahwa ini adalah sub-chapter terakhir dari outlet outline yang ada disini aplikasi filter digital ini kita akan lihat di beberapa penerapan yang ada 2 disini sebenarnya sinyal yang akan kita olah menggunakan digital filtering pertama itu sinyal speed yang contoh 1, nanti dan 2 dan kemudian ada data ECG signal jadi disini yang bagian pertama kita akan menggunakan pre-emphasize kemudian yang kedua adalah band pass filter nah yang ketiga untuk data ECG ini menggunakan nah yang ketiga untuk data ECG ini menggunakan NOH filtering ya NOH filtering untuk mengenhance dari sinyal ECG nah jadi kalau kita lihat disini pre-emphasize saya emphasize sinyal speech ini jadi kita lihat ya bahwa sinyal suara atau speech ini biasanya itu mempunyai frekuensi komponen ya komponen frekuensi yang berada di frekuensi tinggi ya jadi disini kita lihat bahwa aplikasi ini aplikasi ini itu untuk menghindari terjadinya berada di overlooking dari frekuensi tertinggi jadi disini diberi ada kompensasi ya kompensasi untuk komponen frekuensinya kompensasi atau mengenhance ya frekuensi tingginya agar lebih kualitasnya lebih bagus ya jadi disini dia menggunakan disebut sebagai kompensasi ini menggunakan pre-emphasize filtering nah jadi kalau kita lihat disini digital filter yang digunakan ini kompensasi untuk mengkompensasi persamaan difference nya seperti ini ya Yn sama dengan Xn dikurang A alpha Xn dikurang 1 nah jadi disini alpha ini adalah positif parameter ya yang mengontrol ini disebut sebagai mengontrol derajat dari pre-emphasize filtering dan biasanya ini dipilih adalah lebih kecil dari 1 ya jadi kalau kita lihat disini kita transformasi Z ya untuk mendapatkan transfer function nya kita dapat disini persamanya adalah Hz sama dengan 1 dikurang alpha Z Z pangkat minus 1 nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita mengaplikasikan filter ini transfer function ini menggunakan MATLAB tapi sebelumnya kita akan belajar sedikit tentang fungsi filter ya fungsi filter ya di MATLAB jadi disini fungsi filter ini fungsi yang namanya adalah filter ya fungsi filter ini jadi kalau kita lihat disini fungsi filter ini yang di MATLAB ini dibangun dengan direct form 2 ya direalisasikan dengan bentuk direct form 2 nah jadi disini fungsinya seperti ini Z sama dengan nah disini ada namanya field tick Z sama dengan field tick ya parameternya BA ya YI jadi disini BA itu ya masih ingat ya dengan Az sama dengan BZ atau Az Z atau ini YZ per XZ ya jadi disini BA kemudian YI input ya Y input X input ya nah jadi dimana adalah dimana B dan A kalau kita lihat disini B dan A itu adalah vector ya atau coefficient B I dan A I jadi formatnya seperti ini ya sama seperti persamaan ini A sama dengan 1 alpha 1 alpha A2 sorry ya A2 sampai AN dan B sama dengan B0 sampai BN ya jadi disini X dan Y adalah input data vector ya dan output data vector jadi kalau kita lihat disini untuk filter jadi Z ini output dari filter itu adalah input dari ZI kalau ada initial condition ya initial condition jadi kalau disini disebut filter function atau filter adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan initial state initial state dari initial condition in difference equation ya jadi disini dikatakan bahwa filter ini adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan initial condition jadi kalau ada initial condition maka kita menggunakan filter dulu fungsi filter baru kemudian outputnya kita gunakan sebagai parameter input di fungsi filter nah kalau dia zero initial condition disini maka sintaks ini itu bisa di sederhanakan menjadi filter ini parameternya B A kemudian X X ini adalah input persamaan input efektor input disitu nah disini kita akan melihat kembali ke contoh 61 di chapter sub chapter 61 ada contoh disini kita sudah bahas jadi dimunculkan lagi disini untuk memberi pemahaman tentang fungsi filter jadi disini ada persamaan difference Y sama dengan 0,5 Y N dikurang 2 plus X N dikurang 1 nah disini dia beri initial kondisi kondisi inisialnya jadi ada initial kondisiannya adalah sub A itu adalah kondisi yang bernilai ya Y min 2 sama dengan 1 Y min 1 sama dengan 0 Y min 1 sama dengan 1 Y min 1 sama dengan min 1 dan persamaan outputnya inputnya X N itu adalah 0,5 N UN sementara untuk B itu menggunakan 0 initial kondisiin oke nah disini sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa disini dia minta kita untuk menghitung ya output output 4 sample output 4 sample jadi Y0 sampai Y3 ya 4 sample nah jadi kalau kita lihat disini caranya oke kita sudah bahas ya disini kita lihat bagaimana kita memasukkan setiap nilai nilai untuk N ya disini untuk N sama dengan 0 ya disini N sama dengan 0 kemudian N sama dengan 1 dan kemudian sampai N sama dengan 3 ini nah disini kita akan menggunakan fungsi matlab filter dan filter tic ya field tic jadi field tic itu singkatan dari filter initial condition IC nya nah jadi kalau kita lihat disini karena untuk bagian A ada initial condition maka kita menggunakan fungsi filter sebelum filter oke nah jadi disini kita lihat fungsi-fungsi B dan A jadi disini kita harus lakukan sama ya transfer ya bisa cari transfer function nya atau HZ nya untuk mendapatkan BZ per HZ nya ya seperti itu nah bagaimana caranya tentu persamaan ini kita lakukan transfer ya Z transform jadi Z kiri kanan kita transport 0,5 Z pangkat min 2 Z ditambah adalah X Z pangkat min 1 X Z pangkat min 1 Oke jadi kita buat adalah bentuk format ini atau disini adalah Z per X Z Z ya jadi disini kita pindah semua ke kiri Z ini kali ya min 1 dikurang 0,5 Z pangkat min 2 sama dengan Z Z pangkat min 1 X Z jadi kalau kita lihat disini E Z per X Z nya adalah sama dengan Z pangkat min 1 per 1 dikurang 0,5 Z pangkat min 2 jadi kita lanjutkan BZ kalau kita lihat disini BZ itu sama dengan Z pangkat min 1 sementara AZ itu adalah 1 dikurang 0,5 Z pangkat min 2 nah kemudian kita lihat disini koefisien koefisiennya B disini kita lihat B koefisiennya kita mulai dari pangkat 0 ya jadi 0 koefisiennya adalah 0 kemudian Z pangkat min 1 koefisiennya adalah 1 ya kemudian kita lihat A ya untuk A Z koefisien pangkat 0 ini 1 kemudian koefisien pangkat min 1 nggak ada berarti 0 ya 0 kemudian koefisien pangkat min 2 itu adalah min 0,5 ya nah kemudian X ya karena fungsinya ada ini ya fungsinya X kita lihat disini X ya ya X ya X input ya jadi kita lihat inputnya X 0 X 0 disini adalah 1 ya berdasarkan persamaan ini ya jika dimasukkan 0 disini dibersamakan persamaan ini dimasukkan parameter 0 itu adalah 1 ini koefisiennya 1 X 1 itu 0,5 ini 0,5 ini 0,5 X2 itu 0,25 ini 0,25 ya X3 itu adalah 0,125 kita lihat bahwa XI dan YI itu adalah initial condition untuk X dan Y ya nah kita lihat di slide sebelumnya bahwa cara penulisannya adalah seperti ini ya bahwa initial condition untuk dengan panjang dengan panjang yang lebih besar dari M dan N yang diberikan oleh kalau disini kita lihat yang diberikan oleh atau format seperti ini ya XI X-2 ya disini kita lihat X-1 X-2 dan seterusnya ya sementara YI juga sama seperti Y-1 Y-2 dan seterusnya nah kita lihat disini bahwa untuk initial condition di bagian A ya yang di bagian A ini ini Y-1 itu adalah 0 ya Y-1 adalah 0 ini ya kemudian Y-2 itu adalah 1 ini kemudian X minus 1 sama dengan minus 1 ini kemudian X-2 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 itu tidak didefinisikan berarti 0 ya 0 seperti ini oke kemudian kita masukkan ke fusi field tick tadi parameter nya ada B, A, YI, dan XI kemudian parameter alpun adalah ZI ya ZI ini nah disini kita masukkan ke fungsi filter ya seperti ini ini sebagai parameter dimana disini juga ada B dan A dan X ini X ini X ini X oke hasilnya adalah outputnya ya kita lihat disini outputnya Y sama dengan ini 0,5 kita lihat disini Y sama dengan untuk Y sama dengan 0 ini 0,5 kemudian 1 untuk Y1 kemudian untuk Y sama dengan 2 0,25 ini 0,25 kemudian untuk Y sama dengan 3 0,75 ini 0,75 seperti itu selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan yang B ya yang D disini untuk 0 initial condition nah cara hitung-hitungannya seperti ini di chapter 64 ya nah tapi disini kita akan bagaimana caranya menulis menggunakan program filter tadi ini sama ya cuma tadi tanpa menggunakan filter jadi disini kita lihat parameternya tinggal B A dan X nah disini kita lihat oke untuk nilai B dan A kita tadi sudah dapat dari fungsi transform function ya transform function nah disini kita lihat hasilnya oke itu kita lihat untuk n sama dengan 0 hasilnya adalah 0 ini nah untuk n sama dengan 1 hasilnya adalah 1 ini nah untuk n sama dengan 2 hasilnya adalah 0,5 ini 0,5 ini 0,5 untuk n sama dengan 3 hasilnya 0,75 jadi disini kita lihat bahwa hasil perhitungan dari MATLAB sama dengan perhitungan yang kita sudah lakukan di chapter N61 ya selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita ya menggunakan MATLAB untuk program pre-emphasize of specie kalau kita lihat tadi disini filternya adalah ini ya transfer functionnya adalah 1 dikurang az pangkat minus 1 jadi ini yang kita akan implement ke filter tadi jadi kita lihat disini ya transfer functionnya atau az az sama dengan ini bz per az ya nah disini kita lihat bahwa bz nya itu adalah 1 dikurang alpha z pangkat minus 1 sementara az nya adalah 1 ya nah jadi kita lihat implementasinya disini dikatakan bahwa ini disampling disampling dengan frekuensi 8 8 kita lihat disini bahwa sampling space tadi akan disampling dengan progensi 8000Hz ya disini dan alpha nya dipilih dalam 2 0,9 jadi ini ini adalah derajat dari pre-emphasis nya kemudian kita lihat disini figure 1 nya itu adalah untuk menampilkan respon frekuensi nya ya jadi menggunakan fungsi ini frekuensi z ya jadi kita sudah pernah bahas ini dimana disini parameternya adalah b ini b ini a ya kita lihat tadi b nya b nya disini b nya adalah b nya adalah 1 dan min alpha ya 1 dan min alpha 1 sementara a nya adalah 1 ya a nya adalah 1 ini kemudian ini adalah sampling nya di sorry titik nya adalah jumlah poin nya adalah 512 dan ini adalah frekuensi sampling ya disitu jadi ditampilkan di figure 1 ya jadi kalau kita lihat disini figure 1 ya hasilnya adalah ini ya jadi ini adalah transfer function respon frekuensi dari transfer fungsin nya jadi ini untuk magnitude nya kalau kita lihat magnitude dalam db ini ini untuk frekuensi kemudian disini adalah pasen nya ya jadi respon nya seperti ini transfer fungsin nya oke jadi disini kita lihat di frekuensi tinggi ya ini di frekuensi tinggi ini akan di di emphasize di magnet nya kita lihat disini posisinya tinggi ya nah kemudian kita lihat selanjutnya ini load speech data kemudian di figure 2 ini kita lihat nanti ini di implementasi dengan filternya filter parameter nah ini parameter B ya kovisin B ini 1 dan min alpha sama dengan ini tadi ya kemudian ini adalah A 1 ya kemudian ini adalah X X atau speech disini ya sebagai input ya nah kemudian di plot ini speech ya ini di plot sinyal aslinya ini yang suplot 1 1 kemudian di sini suplot 2 ini adalah Y atau hasil dari filter ya setelah dilakukan di aplikasikan filter emphasize ya emphasize filter jadi kalau kita lihat disini di di figure 2 disini kita lihat figure 2 ini kita lihat hasilnya ini sebelum ya ini sebelum ini setelah ya setelah di pre-emphasize speech speed nah apa yang kita lihat disini oke kita lihat disini beberapa amplitudenya ini kalau kita lihat akan membesar ya disini kita lihat disini amplitudenya semakin membesar tapi mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat setelah di transform ke domain frequency ya jadi kita lihat disini di plot ini figure 3 ini jadi dia lakukan FFT ya transform ke domain frekuensi kemudian menggunakan hamming hamming window ya disini kita lihat hamming window kemudian kita lihat amplitudenya amplitudenya oke kita lihat disini ini yang originalnya original speed kita lihat disini di frekuensi tinggi dia amplitudenya kecil ya rendah ini kita lihat di frekuensi tinggi setelah di preemphasize itu itu dinaikkan ya di perbesar ya kalau kita lihat disini ini ini skalanya 10 oke ini kita lihat di lebih di lebih tinggi ya lebih tinggi kita lihat nah yang frekuensi rendahnya oke disini kita lihat frekuensi rendah disini itu 150 ya 150 disini amplitudenya kalau kita lihat disini itu paling tinggi sudah diturun ya jadi di bawah 60 jadi perbandingan antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi itu sudah lebih di kecilin ya di kecilkan ya disini di frekuensi rendah 60 disini 150 disini sudah di bawah 60 jadi disini frekuensi tingginya relatif lebih tinggi terhadap frekuensi rendah ya relatif lebih tinggi terhadap frekuensi rendah dibandingkan yang original speech ya original speech karena disini kalau kita lihat skalanya 50 50 mungkin skalanya 10 kita lihat 10 tapi disini ini skalanya 10 tapi disini maksimum skalanya sudah 60 jadi memang agak grafiknya kurang ini mestinya dibandingkan sama ini 200 ini jadi kelihatan bahwa amplitude disini sudah lebih ditekan di frekuensi rendah seperti itu kemudian kita masuk ke aplikasi yang kedua yaitu bandpass filtering nah bandpass ini digunakan untuk non-filter non-filter frekuensi tertentu atau melewatkan frekuensi tertentu dan mereject frekuensi selain dari filter yang apa frekuensi yang ditentukan jadi disini kita lihat filter ini juga bisa diaplikasikan untuk noise reduction noise reduction kemudian frekuensi boosting boosting kemudian digital audio equalizing kemudian digital crossover seperti itu nah disini kita lihat contoh bandpass filtering dia menggunakan order 4 bandpass butterwood filter jadi disini kita lihat cutoff frekuensi rendahnya itu adalah 10Hz kemudian upper cutoff itu 1400Hz jadi jadi kita lihat disini kira-kira seperti ini bandwit nah ini cutoffnya rendah 1000 yang disini 1400 jadi bandpassnya atau frekuensi yang dilewatkan itu bandwitnya kira-kira 400 hanya 400 1 menggunakan sampling rate 8 kHz jadi persamaannya seperti ini hz sama dengan 0,21 dan seterusnya kemudian kita lihat disini ini different equation jadinya seperti ini yn sama dengan 0 ini oke gampang ya transformasi dari sini ke sini ini ingat aja adalah apa z z ya jadi di inverse menjadi jadi persamaannya adalah seperti ini nah kita lihat programnya bagaimana bandpass filtering ini di implementasikan ya jadi kalau kita lihat disini B nya tidak harus lihat B nya bz nya yang atas ya ini kemudian az nya yang ini oke kita lanjut di implementasinya di latihan 64 nah kita lihat frekuensi responnya ya jadi kita menggunakan fungsi ini 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 lihat B nya koficien B nya B oke untuk Z pangkat 0 0,0201 ini 0,021 kemudian untuk Z pangkat min 1 disini gak ada 0 berarti berarti ini 0 kemudian B pangkat min 2 minus 0,04 ini kemudian pangkat 3 minus pangkat 3 0 kemudian pangkat minus 4 0,021 nah kemudian untuk A nya kita lihat A Z pangkat 0 ya 1 pangkat minus 1 min 2,11 ya ini 1 min 2,11 Z pangkat min 2 2,695 ini kemudian Z pangkat min 3 minus 1,69 Z pangkat minus 4 0,641 ini 0,641 kemudian ini jumlah sampelnya kemudian FS nya kita lihat disini di hasilnya oke kita lihat yang nomor 1 figure ini ini respon frekuensi nya ini kita lihat cut off nya ini 1000 ya kemudian cut off atas nya upper cut off nya 1000 sekitar 1400 ya disini kemudian kita lihat subplot yang yang pertama itu sebelum di ini ya ini sebelum ini sebelum di band pass filter nah ini setelah band pass filter ya oke nah kita lihat hasilnya ya oke ini filter setelah filter ini setelah dilakukan transformasi dia tetap menggunakan Heming window ya kita lihat hasilnya ini hasilnya seperti apa oke kita lihat oke ini 200 ya kalau kita lihat amplitude nya jadi jangan salah ini kita lihat maksimum 200 ini 25 oke jadi band pass filter tadi itu di frekuensi 1000 ya 1000 sampai 1400 ya ini ini kita lihat di bawah 1000 kita lihat dia di turunkan ya ini di bawah 1000 ini di perkecil 1000 sampai 1400 itu di naikkan kita lihat disini ya ini nah kemudian yang disini juga di atas 1000 juga di tekan yang di reset di atas 1000 seperti itu aplikasi selanjutnya adalah untuk memperbaiki ya sinyal ECG ya menggunakan no filter knock no filter disini adalah band pass band stop band stop filtering band stop filtering untuk band width yang sangat tipis merong band width jadi ini dipakai untuk memperbaiki sinyal ECG yang korup karena data waktu data akusisi tahap akusisi jadi disini penyebabnya adalah karena ada interference interference dari 60Hz dari saluran line listrik jadi ini jadi disini filter yang digunakan no filternya itu adalah ORD2 dimana disini dengan frekuensinya 60Hz kemudian kita lihat disini sampling frekuensinya itu adalah 500Hz jadi transfer fungsinya adalah yang seperti ini 1 dikurang ini dan seterusnya persamaan ini nampak 5 kemudian kita lihat difference equationnya jadi seperti ini oke dengan melakukan transfer function ya inverse 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 kita lihat kita implement ini jadi kita lihat disini B nya kita dapat BZ sama dan Z nya dari sini dari transfer fungsin ini kita lihat disini persamaan matlab nya sama ya disini kita lihat frekuensi sampling nya 500 frekuensi nya untuk melihat frekuensi respon nya pakai fungsi ini oke jadi disini kita lihat B nya adalah 1 min 1 45 dan 1 ya ini B 1 min 1,45 dan 1 kemudian A nya 1 min 1 1,3 dan plus 0,9 1 min 1 dan plus 0 ini jumlah sampel nya dan ini adalah frekuensi sampling nya oke kita lihat di gambar 1 kemudian kita lihat disini yang sama ya untuk gambar 2 figur 2 nya nanti figur 2 itu subplot ya disini yang belum menggunakan filter subplot 1 yang kedua subplot 2 itu yang menggunakan sudah lewat filter ya jadi kita lihat disini hasilnya oke kita lihat disini respon frekuensi nya ini ya ini hanya merejek di frekuensi 60 ya sangat ini jadi di di diredam di frekuensi 60 ini sangat tipis ya kemudian di pas di luar frekuensi itu oke kita lihat ini sinyal datanya ini ini yang belum melalui no filter dan ini yang sudah di di perbaik ya dengan memfilter frekuensi 60 nah jadi ya oke kita lihat dari time domain nya kurang bisa kita pahami tapi kalau kita lihat domain frekuensi kita lihat disini ini yang belum jadi disini ada peak ya sinyal di frekuensi 60 Hz nah setelah di enhance setelah melalui filter filter kita lihat bahwa sinyal di 60 frekuensi di 60 itu sudah diredam jadi disini tidak muncul lagi kita lihat disini bahwa ini sudah hilang di 60 Hz di frekuensi 60 Hz seperti itu oke jadi demikian beberapa aplikasi yang sudah kita bahas ada 3 aplikasi yang sudah kita bahas di kuliah ini oke materinya diambil dari referensi ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati